Salam hangat buat seluruh rekan-rekan petani wallet dimanapun anda berada Kembali bersama saya Teddy Aci dari Swat Channel Kali ini kembali saya akan bicara tentang sirip Bagian terpenting dari sebuah gedung wallet Akan tetapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum follow akun saya ini Silahkan di subscribe dan tekan tombol loncengnya Sekilas ini tampaknya seperti sengplat aluminium yang di lubang-lubangi atau dibolong-bolongi Akan tetapi bukan Yang ini bukan sengplat aluminium Melainkan limba rumah tangga atau limba industri Yaitu kaleng bekas minuman Ini adalah limba rumah tangga ya Atau limba industri Jadi minuman kaleng yang sudah terbuang yang sudah kosong itu bisa kita manfaatkan teman-teman Kaleng-kaleng bekas minuman ini Saya pungut Dan saya gunting Lalu saya rapikan Dan selanjutnya saya lubang-lubangi atau saya bolong-bolongi Dengan menggunakan Alat pengupas kulit ikan atau untuk sisik ikan Karena kaleng bekas minuman ini sangat tipis Maka sangat mudah membolong-bolonginya Tinggal dicatuk-catuk dengan alat pengupas sisik ikan tadi Sebenarnya caranya sudah pernah saya upload beberapa tahun yang lalu Saya hanya mereview kembali dan memperlihatkan hasil dari penggunaannya Ini adalah sebuah uji coba yang ternyata berhasil Ternyata walet mau bertengger Dan membuat sarang Di kaleng-kaleng bekas ini Di seng bekas minuman ini Ini sebenarnya terbuat dari aluminium juga ya teman-teman Karena bahannya tentu bahan yang baik ya Untuk minuman Namun teman-teman harus ingat Jika menggunakannya Ini harus dicerit terlebih dahulu Karena untuk menghilangkan aroma yang melengket Di kaleng-kaleng bekas minuman tadi Hasil sarangnya juga baik Cantik Tidak kalah dengan sarang yang melengket Di seng plat aluminium Atau di ram kawat Namun kelemahannya Kaleng bekas minuman ini sangat tipis Dan mudah robek ketika kita memanen sarangnya Namun sebenarnya tidak apa-apa juga Karena bisa saja kita kembali staples Kalau dia robek Ini adalah solusi yang saya berikan buat teman-teman Karena harga seng Aluminium itu sangat mahal Demikian juga ram kawat aluminium itu mahal Maka pilihannya bisa menggunakan Kaleng bekas minuman Ini adalah solusi bagi teman-teman Yang menghadapi problem atau masalah Sirip-sirip yang terbuat dari papan yang keras Sehingga walet susah untuk bertengger Atau licin Atau dia berbulu dan kotor Sehingga walet enggan bersarang di papan sirip Hanya teman-teman tentu saja harus rajin-rajin mencari kaleng bekas minuman Dan rajin-rajin untuk mengunting dan melobanginya Contohnya seperti sarang ini Ini ketika saya panen memang Ada yang robek sudah ya Ini menunjukkan Ini sudah berkali-kali saya panen Maksudnya memetik sarang di sini Selain kaleng bekas minuman ini Maka limba lain yang bisa kita gunakan adalah kardus Ini juga sudah pernah saya share ya Penggunaan kardus-kardus bekas Yang kita tempel di sirip Dan memang sarangnya juga tidak kalah ya Dengan sarang yang ada di Tram kawat atau sengkelat Hanya saja terkadang dia melengkung Ketika kardusnya itu juga melengkung Tapi cara ini sangat efektif untuk mengatasi Sirip yang bermasalah dengan cara yang hemat Yaitu memanfaatkan Limba-limba rumah tangga Atau limba industri Ya semoga tutorial saya ini bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan lupa di like dan bagikan Buat teman-teman pepandian walet yang lain Agar membantu mereka mengatasi sirip yang bermasalah Dengan cara yang hemat Dan tidak lagi mengeluarkan biaya yang besar Untuk membeli sengkelat aluminium Atau ram kawat aluminium Salam sukses produktif Buat rekan-rekan semua Thank you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton